Intro Salam sejahtera berita tergempar hari ini di Petit dari Agenda Delhi Najib guna alasan hakim disiasat SPRM mohon batal sabitan KSRC Datu Seri Najib Razak yang sudah disabitkan bersalah dalam kes penyelenggan dana SRC International Sendiran Berhad mahu memohon untuk membatalkan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi sebelum ini Bekas Perdana Menteri itu mahu menggunakan alasan siasatan SPRM terhadap hakim Mahkamah Rayuan Datu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam permohonan yang difailkan peguamnya untuk menghantar bukti baru di Mahkamah Persekutuan Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata permohonan itu dibuat mendangkan Nazlan yang mendengar perbicaraan SRC International di Mahkamah Tinggi Mempunyai beberapa konflik kepentingan dalam perkara itu Bukti baru yang ingin dikemukakan berkenaan penemuan terbaru bahwa hakim KSRC Nazlan pada 2006 merupakan ketua penasihat undang-undang kumpulan dan setiausaha syarikat untuk kumpulan mebeng yang memiliki tanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran semua jabatan perundangan seluruh kumpulan itu katanya dalam sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur Syafi berkata perkara itu relevan karena pihaknya baru-baru ini mendapati mebeng investment bank berhad adalah badan yang mencadangkan penubuhan SRC mebeng investment juga pemilik penuh bina fikir sendirian berhad yang dipertanggungjawabkan dalam soal penyelidikan dan nasihat berkaitan penubuhan SRC International katanya lagi Nazlan merupakan hakim yang mensabitkan Najib apabila kes berkaitan SRC yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Nazlan kemudian membuat laporan polis berhubung dakwan berkaitan mengatakan ia palsu, tidak berasa serta berniat jahat untuk mencemar keboleh percayaan terhadap dirinya selaku hakim terima kasih terima kasih terima kasih